Hai, selamat pagi, ketemu lagi di DNSG dan ini adalah video saya yang kedua, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menciptakan foto dengan M untuk mendapatkan komposisi yang kita harapkan Kadang-kadang, ketika kita mengambil foto dari Milky Way, kita memiliki limitasi kamera smartphone yang tidak bergabung dengan lensa berwarna sedangkan Milky Way sangat besar dan kita berharap mendapatkan foto dari Milky Way dan dagingnya Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah menciptakan beberapa foto dalam satu komposisi Di sini, saya berikan contoh, saya telah mengambil dua foto di malam ini Saya akan menunjukkan kepada Anda foto yang saya telah mengambil Oke, ini dan ini Foto pertama adalah untuk keadaan dan kedua adalah foto dari Milky Way Kemudian, kita ingin menciptakan kedua foto yang menggunakan aplikasi BeMo Stitch Jika Anda tidak mempunyai aplikasi BeMo Stitch, Anda dapat menunjukkannya di Playstore Dan sekali lagi, ini adalah aplikasi gratis Jadi Anda hanya menunjukkannya di Playstore BeMo Stitch adalah aplikasi untuk menggabungkan tidak hanya dua foto Anda dapat digunakan untuk menggabungkan dua, tiga, tiga, tiga atau lebih dari itu Tetapi, setiap foto yang Anda harus menggabungkan dengan BeMo Stitch Anda harus menggabungkan atau mempunyai korelasi satu sama lain Oke Kemudian, bagaimana cara membuat foto seperti ini Seperti yang saya melihat malam ini Ketapkan aplikasi kamera Oke Kemudian, Anda dapat menggabungkan kamera yang menggabungkan dengan aplikasi yang Anda menggunakan Oke, setelah menggabungkan kamera Kemudian, hanya menggabungkan aplikasi Oke Kita mempunyai gambar pertama untuk gambar Kemudian, mari kita berjalan ke gambar kedua Untuk gambar Milky Way Oke Tetapi, Anda harus menggabungkan hanya smartphone Jangan menggabungkan tripod Anda Oke Anda dapat menggabungkan ke posisi dari Milky Way Ini hanya untuk contoh Setelah Anda mendapatkan posisi dari Milky Way Anda hanya menggabungkan shutter Oke Kemudian, kami mendapatkan gambar kedua Yang 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 kedua the photos in bimo stitch let's do now you just press the icon of bimo stitch just press and then tap the image on the right and then choose system picker and then you choose two photos or more that you want to stitch here i choose two photos that i have taken last night here and here and then tap done just wait it's will not take long time okay okay just wait a minute okay and let's see tada this is the result wow it's very nice milky way photo with the nice foreground okay it is a simple way it is an easy way yes it is very easy i think it's enough don't forget to subscribe lower video channel and hopefully this video will help you to get a beautiful photo of milky way see you bye bye